Sebuah kapal KLM Fajar Pratama tenggelam di perairan Mamuju, Sulawesi Barat. Detik-detik kapal tenggelam terekam kamera warga. Warga merekam detik-detik kapal KLM Fajar Pratama milik PT. Milyaraya Prima Kota Parepare tenggelam di perairan Mamuju, Sulawesi Barat. Kapal tenggelam saat bertolak dari pelabuhan rakyat Ambodale Parepare menuju Kalimantan Timur. Kapal diduga tenggelam akibat mengalami kebocoran di lambung kapal. Kota kapal berusaha mencapai pelabuhan terdekat. Namun karena air laut yang semakin banyak masuk ke dalam lambung kapal membuat mesin kapal mati dan karap. Saat tenggelam, kapal KLM Fajar Pratama membawa barang seberat 150 ton dan 4 unit motor. Kapal diduga tenggelam akibat mengalami kebocoran di lambung kapal. Nakoda dan 11 anak buah kapal selamat setelah dievakuasi oleh nelayan setempat. Kini pihak KSOP Parepare akan berkoordinasi dengan aparat terkait di Mamuju untuk menjemput Nakoda dan ABK yang selamat. Sebenarnya terjadi kecelakaan kapal, kapalnya KLM Fajar Pratama. Bt-nya 312 di Nakoda ini. Jumri, pemerintah PT. Mulia Raya Prima. Dengan manikas barang yang kurang sebanyak 150 ton, 4 unit kendaraan roda 2. Apa penyebabnya Pak? Penyebabnya adanya kebocoran di lambung kapal. Terima kasih.